PENGADILAN NEGERI TIPIKOR PALEMBANG Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Muba terbukti berusaha melakukan suap terhadap Ketua Komisi 3 DPRD Muba Bambang Karyanto dan Adam Munandar untuk mengesahkan APBD perubahan tahun 2015 sebesar Rp5,2 miliar. Uang tersebut diberikan 3 kali yakni Rp2,6 miliar, Rp200 juta, dan terakhir Rp2,5 miliar. Menurut Alif Fikri, JPU KPK mengatakan, sidang kali ini hanya membaca dakwaan saja, namun untuk sidang minggu depan akan menghadirkan 7 saksi termasuk Bupati Musi Banyuasin, Pahri Ashari, dan istri Lusianti. Untuk hari ini kita membaca pembacaan surat dakwaan pada para terdakwa 1 dan 2. Jadi tadi di dakwaan kami itu di dakwa melanggar pasal 5 ayat 1 undang-undang TIPIKOR, juntuh 55 dan juntuh 64, atau pasal 13 undang-undang TIPIKOR, juntuh 55, juntuh pasal 64. Kemudian para terdakwa tadi sudah jelaskan tadi, sudah paham, dan kemudian mereka tidak menunjukkan eksepsi, sehingga minggu depan kita akindahkan pemeriksaan saksi. Tadi sudah kami sampaikan ke Masjid Sakim jumlah saksi yang akan kita panggil kurang lebih 10 orang. Total di berkas saksi ada 45 orang. Kasus suap APBD tahun 2015 Kabupaten Musi Banyuasin terungkap setelah penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 4 orang pejabat negara, di antaranya Kepala DKPPKAD Syamsuddin Fai, Kepala Bapeda Fasyar, Ketua Komisi 3 Bambang Karyanto, anggota Komisi 3 Adam Mudandar, dengan barang bukti uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Terima kasih.